Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya masin ya muntakim Amin ya rabbal adzim Allahumma Allahumma Alhamdulillah guys Gue kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh Yang kedua kali ini alhamdulillah Buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng bagi adu Tanggal 18 November 2024 Insya Allah ada peluhmu Bersama akhiratur Ini bertanda luar sekarang ini namanya Tunggu-tunggu seluruh Tunggu-tunggu guys Jadi murah Akhirnya mulai Tunggu-tunggu Kita langsung Ini Supaya insya Allah Insya Allah Umroh bareng Di tanggal 18 November 2024 Tunggu-tunggu seluruh Bahwa mereka dengan pasti Mustahil Sebagai keturunan Berkinda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak terima Silakan undang saya untuk berdebat Kalau tidak terima Mana NT punya dalil Kalau tidak terima Mana hasil tes DNA NT Saya sudah tahu Hasil tes DNA Dari hadib-hadib ini 180 orang di Aman Sudah tes DNA Dan hasilnya Hapro grupnya G Sedangkan keturunan Nabi Muhammad Semuanya di Arab Saudi Di Jordan Di Maroko Hapro grupnya J1 Kalau ada orang yang mengaku Keturunan berkinda Nabi Muhammad Hari ini Dari Wajib Ates DNA U Liman Yada'i Annahu Mindur Yatin Nabi Wajibun Apa dalilnya Ates DNA U Liman Yada'i Annahu Mindur Yatin Nabi Wajibun Dari mana itu Dalilnya Ayah Pokoknya Husnudon Kula nanya-nanya dalil Dari Pokoknya itu dalil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Entah dari mana Kaedah yang dikatakan Keimat barusan itu Ates DNA U Ates DNA U Hehehe Ya gak heran juga Kan dia memang suka Bikin-bikin Kaedah hukum sendiri Kita lewarkan saja ya Terus Apakah Tes DNA itu Bisa digunakan Untuk sarana Atau cara Untuk menentukan Nasab Nasab siapapun Ini Mari kita simak Penjelasan dari Seh Sawki Alam Seorang mufti Mesir Yang akan saya Tapilkan sebentar lagi Yang jelas Ini berkaitan dengan Nasab jarak dekat saja Bukan kakek Atau moyang Jarak jauh Karena Tes DNA itu Tidak bisa Dijadikan Cara Untuk Mengkonfirmasi Nasab yang jauh Tapi sebelum itu Saya mau menyampaikan Beberapa hal Terkait fakta data Tes DNA Di Femilitri Yang selama ini Oleh kelompok Imadiah Tes DNA itu Dibuat acuan Atau hujah Hujah utama Untuk membatalkan Nasab Habayim Sebagai mana Informasi yang disampaikan Olehnya Ilina Wati Sesuai data Yang ada Di Femilitri DNA Bahwa Haplogroup DNA Nabi Muhammad Itu dikelompokkan Di EM35 Bukan J1 Catat ini Bukan J1 Melainkan EM35 Ini sesuai data Yang ada Di Femilitri DNA Maka memang Haplogroup Di Femilitri DNA Itu tidak bisa dijadikan Sebagai penanda Bahwa Seseorang itu Yahudi Ataupun Turiyah Nabi Muhammad Itu tidak bisa Karena data-data Di Femilitri Itu masih Belum valid Atau bahkan Tidak akurat Ya terbukti Bahwa Hasil tes DNA Nabi Muhammad Yang tertera Di Femilitri Bukan J1 FGC Melainkan EM35 Yang selama ini Menurut Keimat Dan grombolannya Menyatakan Bahwa keturunan Rasulullah DNA Harus J1 Sedangkan Fakta datanya Haplogroup DNA Nabi Muhammad Sendiri Adalah E Kan Tidak Nyambung Secara Data DNA Jadi Apa Dasar Menyatakan Keturunan Rasulullah Itu Pasti J1 Sementara Haplogroup DNA Nabi Itu Adalah E Dan Juga Terbukti Bahwa Sayyidina Ali Bin Abi Talib Di Baalawi Project Femilitri DNA Itu Dikelompokkan Ke Haplogroup G Begitu Juga Dengan Imam Ali Al-Uraidi Juga Dikelompokkan Ke Haplogroup G Jadi Haplogroup Sayyidina Ali Itu Adalah G Yang Mana Beliau Ini Adalah Sepupu Rasulullah Sekaligus Ayah Dari Sayyidina Hassan Dan Hussein Cucu Langsung Rasulullah Justru Tidak Sama Dengan Haplogroup Rasulullah Dan Imam Ali Al-Uraidi Yang Semua Umat Islam Itu Sepakat Bahwa Beliau Adalah Kakek Dekat Dari Imam Ahmad Al-Muhajir Haplogroup G Sama Dengan Dan Secara Fakta Data Keduanya Yaitu Sayyidina Ali Dan Imam Ali Al-Waidi Itu Adalah Leluhur Dari Ba'lawi Karena Haplogroup Sama Sama G Tapi Malah Berarti Batal Menjadi Keluarga Atau Keturunan Rasulullah Karena Haplogroup Berbeda Dengan Rasulullah Sehingga Tidak Heran Jika Di Femilitri Habib Abu Bakar Arsal Al-Habsi Kakak Dari Habib Usman Soekarno Arsal Dari Indonesia Itu Dikelompokkan Oleh Femilitri DNA Ke Kelompok Atau Ke Haplogroup Yang Sama Dengan Leluhurnya Yaitu Imam Ali Al-Uraidi Dan Sayyidina Ali Yaitu Sama-sama Ber Haplogroup G Ini Kalau Mengacu Pada Data DNA Di Femilitri Kira-kira Paham Tidak Pendukungnya Keiman Ini Maka Kalau Mengacu Pada Data Di Femilitri Dan Dibuat Acuan Untuk Membatalkan Nasab Maka Sayyidina Ali Dan Imam Ali Al-Uraidi Itu Batal Menjadi Keluarga Rasulullah Sedangkan Sayyidina Ali Adalah Sepupu Nabi Ayah Dari Sayyidina Hussein Dan Imam Ali Al-Uraidi Juga Batal Menjadi Ketuluan Rasulullah Sedangkan Imam Ali Al-Uraidi Itu Cucu Sayyidina Hussein Dan Merupakan Kakek Dari Imam Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Jadi Ini Kalau Data DNA Dibuat Acuan Pembatalan Nasab Maka Semua Tokoh Yang Sudah Disepakati Sebagai Keluarga Dan Keturunan Rasulullah Otomatis Juga Gugur Sebagai Keluarga Dan Keturunan Rasulullah Karena Secara Data Haplogrup Nya Gak Sama Dengan Haplogrup Rasulullah Kemudian Dari 183 Member Di Baalawi Project Yang Terkonfirmasi Sebagai Merga Merga Baalawi Itu Hanya Kisaran 7 Orang Saja Yang Lain Bukan Baalawi Jadi 183 Orang Atau 180 Yang Digembar Gemborkan Oleh Kiimat Itu Faktanya Gak Semuanya Benar Benar Baalawi Bahkan Menurut Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Gus Rumel Yang Betul Betul Dari Baalawi Itu Tidak Kurang Dari 5 Orang Saja Jadi Pengikutnya Kiimat Ini Kalian Ini Sudah Dibohongi Oleh Kiimat Dan Dibohongi Oleh Pembesar Pembesar Sekte Imadiah Termasuk Disitu Ada Pak Sugeng Paham Ya Silahkan Perhatikan Tabel Tabel Ini Dan Pelajari Data Yang Ada Di Link Yang Tertera Di Postingan Nyai Raden Linawati Hanya Beberapa Orang Saja Di Member Baalawi Project Yang Terkonfirmasi Sebagai Merga Merga Baalawi Selainnya Itu Biar Gak Asal Bacot Tes DNA Tes DNA Terus Sementara Itu Ada Tujuh Orang Dari Merga Baalawi Dimasukkan Dalam Hadi Amili Project Berhaplogrup J1 Jadi Ada Tujuh Orang Baalawi Yang Haplogrup Malah J1 Yang Kalau J1 Itu Oleh Kelompok Kiimat Atau Oleh Kiimat Dijadikan Patokan Sebagai Penentu DNA Keturunan Rasulullah Maka Sebagian Baalawi Adalah Keturunan Nabi Kalau Seperti Itu Yang Tujuh Ini Terus Yang Tujuh Orang Baalawi Ini Tapi Gak Jadi Atau Batal Karena Haplogrup DNA Rasulullah Itu Adalah E Bukan J1 Kacau Kan Kalau Mengandalkan Tes DNA Jadi Jangan Tes DNA Tes DNA Terus Saja Yang Dikuarkan Kayak Paling Ngerti Gimana Data Data DNA Itu Stav Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung. Allahumma dammir khum tatmira waaktul khum badada wa la tughadir min khum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal ala. Allahumma, Allahumma, Allahumma.